Yang ketiga, kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dengan baik yaitu bersifat sensitif, bijak sana, dan penuh pertimbangan dan yang terakhir adalah mempunyai kemampuan teknik dan pandangan yang tajam Oke, jadi ini pendapat dari Jul, katanya kepemimpinan yang efektif itu yang pertama emosinya stabil, jadi dia bisa berada dalam tekanan juga dia gak tergoncang cara mengambil keputusan gitu Ini bahkan untuk ada, kalau misalkan ujian, ujian untuk jadi pemimpin, ujian untuk naik jabatan istilahnya ya Jadi dia diuji itu, dia dimasukin dalam ruangan, dia dikasih keadaan-keadaan yang tidak nyaman gitu kan sampai kapan dia bisa terus dikasih soal, ini jawabannya apa, jawabannya apa gitu kan Sebenarnya dia masih bisa gak sih menjawab itu, dia udah terguncang gitu kan Jadi itu salah satu ujian yang mereka kasih untuk mencari jiwa-jiwa pemimpin Jadi dia harus stabil Jadi dia dalam keadaan gimana pun, dia masih bisa mengambil keputusan yang benar gitu Jadi emosinya stabil Jadi katanya ciwi-ciwi ini emosinya sering gak stabil ya Ini salah satu yang orang-orang bilang kalau yang cocok jadi pemimpin itu cowok Karena cewek itu emosinya gak stabil, ada suka buat mutan, ada lagi bulan-bulanan yang suka ngamuk-ngamukkan gak jelas Nah itu salah satu orang-orang bilang yang lebih stabil itu cowok untuk jadi pemimpin Padahal enggak ya? Enggak kan? Yang kamu pasti tahu kan stabil maksudnya Stabil ya mas? Oke, mantap-mantap Yang gak mainan Oke, yang selanjutnya katanya pemimpin itu harus mampu bertahan katanya walaupun mengalami kegagalan Karena dalam perusahaan itu banyak hal-hal yang tidak semuanya berjalan dengan mulus Dalam bisnis itu juga, dalam usaha tidak semuanya terus berhasil, terus berhasil gitu ya Jadi bakal banyak kegagalan, bakal banyak tantangan Tapi kalau pemimpin itu harus tetap bertahan gitu Gak boleh down, gak bisa gila, dia yang digelak sendiri gitu Yang dikaryawannya kemana gitu Jadi pemimpin itu, pemimpin yang efektif kata ilum itu dia harus mampu bertahan Jangan menyalahkan orang lain Jadi kalau kalian punya teman yang suka, sikit-sikit nyalain orang lain Sikit-sikit nyalain orang lain, kayak itu ini enggak ada jiwa pemimpin Ini enak gitu Bener gak bos yang ada barang yang rusak gitu, eh ada mesin yang rusak Ini makanya kalau matanya gimana sih makanya gitu kan Padahal emang barang mesinnya udah tua gitu ya Yang rusak sendirah sih ganti, padahal dia nyalain karyawan yang ada di bagian itu gitu kan Nah itu bukan ciri-ciri pemimpin Jadi dia memperbaiki kesalahan yang dibuat tanpa menyalahkan orang lain Ya udah diganti mesinnya Karena memang mesin itu sudah tua Jadi biar lebih produktif ya diganti dengan mesin yang baru Jangan disalahin karyawannya gitu ya Nanti kalian ketika jadi pemimpin Jangan hasil hati domen dan karyawannya Hasil hati domen dan karyawannya Hasil hati domen dan karyawannya Oke yang selanjutnya Kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dengan baik gitu Jadi dia harus bijaksana Harus disenangi Kalau pemimpin itu harus disenangi Kalau ditakuti berarti dia bukan pemimpin Itu lebih ke bos Jadi dia harus bisa berhubungan dengan orang lain dengan baik Kira-kira kalian nomor tiga enggak? Insya Allah ya Ada yang banyak musuhnya enggak disini? Enggak ada ya? Belum ada atau enggak ada? Enggak ada musuhnya Pasti ada Ada? Iya pasti ada Kami enggak banyak-banyak amat ya ma? Iya yang namanya head tops itu pasti ada Saya yang artis saja Saya yang artis saja enggak boleh Saya yang punya head tops Oke yang selanjutnya Mempunyai kemampuan teknik dan pandangan yang tajam Pandangan tajam ini saya Untuk ini Pengumilan tujuan Punya visi Punya misi Jadi dia kedepannya itu Mau mencapai apa Dia harus punya pandangan yang tajam Kira-kira gitu Oke nah Ini katanya ada Paradigma lama dan paradigma baru Tentang kepemimpinan Jadi kalau paradigma lama Coba yang baca mbak Evi Nah paradigma lama itu Era industri Stabilitas Pengendalian Persaingan Beberapa hal Keseragaman Sedangkan untuk paradigma baru ada era informasi Perubahan Pemberdayaan Kolaborasi Orang dan antar hubungannya Serta perbedaan Jadi di paradigma lama ini katanya dia era industri Kalau paradigma kepemimpinan yang baru ini era informasi Jadi dia harus Yang baru ini Dia butuh informasi Dan paradigma baru ini dia mengikuti perubahan Jadi gimana zaman berkembang Apa yang lagi trend Apa yang lagi booming Diminati oleh pelanggan Dia mengikuti dia Ada perubahan Kalau yang paradigma lama dia stabil Biasanya kalau paradigma lama ini cepat ketinggalan Bertinggal jauh dan banyak Jadi perusahaan-perusahaan seperti ini Kurang maju Kurang berkembang Jadi kalau mau jadi Perusahaan itu berkembang dengan cepat Dia harus pakai paradigma baru Yang ketiga itu Pemberdayaan Pemberdayaan Karyawannya Yang selanjutnya kolaborasi Jadi Dia melihat Kita satu tim Kita harus kolaborasi Jangan sikutan Kita bukan bersaing di dalam Kita harus Mencapai tujuan yang sama Dan kita harus Bekerja sama Kolaborasi Yang selanjutnya Orang dan Antar hubungannya Jadi ini lebih ke Karyawan Dan yang terlibat di dalam Ruhanya itu Seperti kayak supplier Kayak pelanggan Jadi orang-orang Dan antar hubungannya mereka Ada hubungan Pingbal balik Kalau untuk paradigma lama itu Hanya beberapa hal Jadi misalkan Pelanggan Dan karyawan Jadi sebenarnya Yang lainnya itu Tidak terlalu diperdulikan Nah itu Kurang juga Kurang maksimal Nah yang selanjutnya Paradigma baru ini Perbedaan Kalau untuk paradigma lama Terseragaman Nah kalau paradigma lama ini Apa yang ada di pasar Mereka ikut juga Buat yang sama Yang sama-sama Siapa juga yang mau buat yang sama Nah kalau paradigma baru itu Kita harus punya keunikan sendiri Yang berkualitas dan unik Enak dong kan Kalau misalkan punya Apple Unik Barangnya di antara Handphone-handphone lain Jadi dia harus menerima perbedaan Di antara Yang lainnya Maksudnya Kalian mau Seragaman dengan yang lain Atau Mau unik dengan diri kalian sendiri Atau mau ikut-ikutan yang lain Biasa sama dengan yang lain Kalian biasanya yang mana Atau seragaman Atau perbedaan Atau kalian Bukan bajunya Bukan bajunya loh Misalkan Hari-hari Misalnya si pagi Kita mau hang out nih Hang out Kan biasanya Orang-orang pada hang out ke Kemana orang apa Hang out ke Pantai Ke pantai Kalian bakal ikut-ikut ke pantai Biar sama Tergantung ya Terus kalau mbaknya Biasanya kemana Maksudnya tergantungnya itu Tergantungnya Tergantung Tergantung Kebutuhan Siapa yang pergi Dengan siapa Dengan siapa yang pergi Kan bukan Cie dan siapa Yang pergi dengan siapa ya Bukan tempatnya Oke Jadi kalau misalkan Pemimpin yang Paradigma baru Dia memiliki keunikan-keunikan Dia gak mau sama-sama yang lainnya Jadi kalau keunikan Kita biasanya perangkat Oh Ini unik deh Gak sama dengan produk lainnya Jadi orang lebih mulai Oke Sampai disini Tidak ada pertanyaan Masih Masih ya Jadi disini akan banyak Istilah-istilah baru Yang perlu diingat Dan dipahami Jadi Harap-harap maklum aja Nanti mau cari depan-cari depan Gimana cara ingat-ingatnya Memang agak banyak Tapi Ini udah Setrikol Dari sehari-hari Nanti Bapak hal ini kok Terbiasa Oke Jadi katanya ada dua jenis Kepemimpinan Kepemimpinan transaksional Dan Transformasional Coba mbak Baca Pemimpin transaksional Pemimpin transaksional Satu Mengetahui apa yang diinginkan Bawangannya Dan Berusaha Dan Diterangkan Yang kedua Memberikan Atau Menukar Usaha-usaha Yang dilakukan Anggota Yang ketahuan Yang ketiga Responsif Gak sopan Yang ketiga Responsif Terhadap kepentingan pribadi Bahwa hanya Selama kepentingan pribadi itu Sepadar dengan nilai pekerjaan Oke Jadi Ingat aja ya Yang namanya transaksi Biasanya Kalau transaksi itu Apa aja sih Yang diatransaksikan Pasti ada uang-uangnya Dan hal lain Jadi ada transaksi Ingat aja Kalau pemimpin yang transaksional itu Dia Yang ini Nomor dua ini Lebih ke memberikan Limbalan Jadi kalau misalkan Dia lihat karyawannya Bekerja dengan bagus Dia kasih bonus Nah lebih ke Limbalan Nah jadi katanya Kalau Lebih sering dengan Menemukan pemimpin yang transaksional ini Biasanya muridnya itu Memang semakin Termotivasi Untuk mendapatkan Limbalan Tapi jadi Ini ya Tujuannya gak bener Oh dia kan kerjanya bagus Hanya karena mau dapet Bonus lebih banyak Gaji yang lebih banyak Nah yang selanjutnya Ada yang katanya Pemimpin transformasi Coba lanjut dari mas yang transformasi Ini kelihatan Satu mendorong dan meningkatkan Maaf mbak Oke silahkan Mengingkatkan Kesadaran Dan Menunjukkan Sarah untuk Mencapainya Dua Mendorong Pengikut Punto